Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Baik pribadi Raharja dimanapun kalian berada Masih bersama saya Muhammad Buat Dosen pengantar multimedia Universitas Raharja Kita sudah masuk pada pertemuan ke 5 Baik pada pertemuan 5 ini Kita akan membahas tentang kontrol dasar Dan fasilitas kamera video Kita masih membahas ya tentang kamera video Kenapa sangat penting kita bahas kamera video Sebab pada perjalanan nanti Kalian apalagi di jurusan MAFIP Ini mutlak memerlukan keahlian Untuk kamera dan fasilitas kamera video Baik kita mulai saja Apa itu fasilitas dasarnya Jadi dalam sebuah kamera itu ada yang namanya Fasilitas dasar untuk mengatur Pencahayaan dan lain sebagainya Yang pertama adalah exposure Apa itu exposure? Exposure itu adalah pencahayaan kamera Yang berpengaruh terhadap kepekaan Penanggapan cahaya pada kamera Jadi untuk mendapatkan gambar yang normal Tidak gelap ya Dan tidak sangat terang Nah jadi exposure ini adalah Satu penentuan pencahayaan Di mana gambar yang dihasilkan itu Jangan sampai terlalu terang Atau terlalu tidak terang Atau over exposure Kemudian unsur-unsur yang harus diperhatikan Yang pertama adalah diafragma Nah diafragma disebut iris Yaitu sejumlah lembaran metal tipis Yang disusun sedemikian rupa Sehingga bisa dibuka dan ditutup Untuk mengatur banyaknya sinar Yang masuk ke lensa kamera Kemudian ada ND filter Atau neutral density Jadi berfungsi mengurangi Intensitas sinar yang terkuat Yang terlalu kuat Tanpa mempengaruhi kualitas warna cahaya Nah filter digunakan Bila kondisi cahaya terlalu keras Kemudian gain Adalah kebalikan dari ND filter Berfungsi saat pengambilan gambar Dalam keadaan kurang cahaya Yang bila dalam keadaan normal Dengan bukan F stop maksimal F1 garis miring 1.4 Masih under exposure Dengan gain bisa mengangkat exposure Secara digital Dan konsekuensinya Gambar menjadi agak coral Agak pecah Kemudian yang kedua Ada filter color Nah berfungsi mengubah Atau mencocokkan cahaya Yang masuk ke dalam kamera Nah filter color ini Terdiri dari 4 pilihan Yang pertama adalah 3200K Nah ini digunakan untuk Indoor atau studio Yang memiliki pencahayaan rendah Atau sumber cahaya yang Dominant kuning Nah kemudian 5600K Plus 1.4 ND Yang digunakan untuk Outdoor Yang mempunyai sumber cahaya matahari Terik atau top light Kemudian 5300K Yang digunakan untuk Outdoor dan indoor Dengan sumber cahaya dominan putih Atau cahaya Kebiruan Daylight Kemudian 5600K Plus 1.1 6 ND Nah yang digunakan Bila intensitas sumber cahaya Sangat tinggi Misalnya Di pantai dengan Matahari terik Atau over light Nah kemudian Fasilitas yang lainnya adalah Zoom Nah zoom ini adalah Gerakan lensa Mendekati atau menjauhi Objek secara optik Dengan mengubah Panjang vokal lensa Dari sudut pandang sempit Ke sudut lebar Kemudian Fasilitas selanjutnya adalah Fokus Nah pengaturan lensa yang tepat Pada jarak tertentu Membuat gambar Setajam mungkin Merupakan hal yang sangat penting ya Jadi hampir semua kamera Dilengkapi dengan Fasilitas Fokus Otomatis Autofokus Kemudian gambar Dikatakan fokus Apabila Proyeksi gambar Yang dihasilkan oleh lensa Jatuh pada Permukaan tabung Atau sisi dijelas Dan tajam Sehingga Tampak juga View founder Dan monitor Kemudian Fasilitas selanjutnya adalah DOP Atau Depth of Field Adalah daerah Kedalaman pengambilan gambar Yang membuat Benda Terlihat fokus DOP ini Mempunyai daerah yang luas Dan sempit Nah daerah sempit Berarti hanya daerah Di tengah area yang fokus Kemudian daerah luas Bermakna Seluruh daerah akan Terlihat Terlihat Fokus Nah kemudian Fasilitas selanjutnya Dari sebuah kamera video Adalah audio level Nah pada kamera analog Perekaman gambar Dan suara Dilakukan secara terpisah Namun pada kamera digital Apalagi kamera Zaman sekarang ya Ini dimungkinkan Perekaman dan Sinkronize audio Dan visual Menjadi satu Sementara pada proses editing Suara dan gambar Ini dapat dipisah Nah Ada beberapa hal Yang perlu kalian ketahui Ya Untuk mendapatkan suara yang jernih Untuk keperluan khusus Nah jadi mikrofon Dapat dikelompokkan Menjadi beberapa jenis Yang pertama Omnidireksional Yaitu jenis mikrofon Yang dapat merekam suara Dari semua arah Kemudian Yang kedua adalah Undireksional Nah jadi jenis mikrofon Yang dapat menyerap suara Dari satu arah Dan tidak sensitif Terhadap suara-suara Yang ada di sekelilingnya Kemudian Noise cancelling Nah jadi jenis mikrofon Yang dapat menghilangkan Gangguan suara Pada latar belakang Kemudian Echo cancelling Jenis mikrofon Yang bisa menghilangkan Gemak Ataupun Kumpan balik Yang muncul Antara mikrofon Dan pembicara Nah Selain Beberapa jenis mikrofon Tersebut Ada juga Jenis-jenis mikrofon Yang sering digunakan Yang pertama adalah Boom mic Adalah Eksternal mikrofon Yang dapat merekam Dengan sangat baik Walaupun pada jarak Yang cukup jauh Kemudian Shotgun Adalah jenis mikrofon Yang paling baik digunakan Dalam perekaman Dengan satu arah lurus Dan jauh Kemudian Ada clip Nah Clip mic Ini biasa Diletakkan Atau dijepitkan Pada kemeja Seorang yang akan Direkam Nah jadi Clip mic ini Ada dua jenisnya Yang pertama Yang dikontrol Melalui kabel Yang kedua Yang dikontrol Dengan wireless Atau Tanpa kabel Nah kemudian Kita kembali lagi Kepada Fasilitas Kamera yang lain Ada yang namanya Different Picture effect Jadi menyediakan Negative art Yang menjadikan Visually gambar Seakan-akan Bertentangan Dengan warna asli Sehingga yang gelap Terlihat terang Dan yang terang Tampak gelap Nah Beberapa istilah Efek gambar Pada kamera digital Ada efek sepia Yang menjadikan Tampilan warna Cenderung kuning Kecoklatan Soft color Kemudian efek BNW Yang membuat Visualisasi warna Menjadi hitam putih Kemudian ada Efek solaris Yang menegaskan Warna Sehingga kontrasnya Begitu tampak jelas Kemudian efek slim Yang membuat Tampilan gambar Terlihat meninggi Kemudian efek stretch Yaitu kebalikan Dari efek slim Yang membuat Tampilan gambar Terlihat Memipih horizontal Kemudian efek Pastel Yang mengoreksi warna gambar Menjadi Lebih soft Kemudian efek Mosaic Nah jadi Memberikan gambar Efeknya adalah Memisahkan bentuk Dengan warnanya Sehingga membuat Visualisasinya Tak begitu jelas Dan cenderung Mengunci Atau mengkotakan Yang tampak Hanya Pergerakan gambar Kemudian Fasilitas Selanjutnya adalah Digital effect Ini adalah Efek yang Mempengaruhi tampilan gambar Beberapa Istilah digital effect Ada yang pertama adalah Steel Membuat Tampilan gambar itu Diam Kemudian Flash Lumination Dan trail Membuat efek gambar Terbata-bata Dan tampak Pata-pata Kemudian Slow shooter Membuat Pergerakan gambar Seakan-akan Slow motion Kemudian Out movie Memberi efek Sinema Dan Pewarnaan Cenderung Kuning kecoklatan Seperti Sepia Nah kemudian Fasilitas Selanjutnya adalah LCD Dan Viewfinder Nah LCD termasuk Salah satu Keunggulan Dari kamera digital Karena Kemungkinan Karena Memungkinkan Sebagai monitor Viewfinder Yang Menampilkan hasil Pengambilan gambar Sekaligus Sebagai Playback Langsung Guna Melihat hasilnya Kemudian Viewfinder Merupakan Monitor kecil Sebagai Jendela Pengamat Untuk Melihat Objek Yang Masuk Kedalam Kamera Pada Umumnya Viewfinder Ini Hanya Monitor Hitam Putih Tetapi Ada Beberapa Yang Berwarna Mungkin Untuk Kamera Sekarang Sudah Berwarna Kemudian Fasilitas Selanjutnya Adalah Playback Pada Kamera Analog Kemungkinan Melihat hasil Sementara Itu Tidak Bisa Tapi Pada Kamera Digital Ini Dapat Langsung Dilehat Dan Dikoreksi Hasil Sementaranya Lewat LCD Pada Control Player Kemudian Ada Time Code Berfungsi Sebagai Pencatat Durasi Gambar Kita Dalam Kamera Ini Sangat Berguna Ketika Melakukan Pencerian Gambar Saat Editing Oke Oke Baik Pribadi Raharja Itu Materi Dari Pertemuan Kelima Kita Kita Akan Jauh Lebih Jauh Membahas Ini Mungkin Di Aidu Raharja Untuk Bisa Kita Diskusi Dan lain Sebagainya Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh